ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi guys bersama saya Wadwaji kali ini saya ingin memperkenalkan lagi sebuah antikan batu fosil keong buntat ini adalah sebuah batu fosil keong buntat ini jenis keong buntat yang sedang bertapa di atas batu seperti apa wujudnya oke sebelum mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru kami karena gratis dis begitu saja seperti apa aduh habis makan ini guys seperti apa wujud dari mustika alam ini kalau saya menyebutnya mustika alam ya karena fosil seperti itu ya ini adalah sebuah fosil keong buntat atau fosil keong tapi kalau di dunia mistik adalah mustika keong buntat seperti itu ya keong buntat sudah terkenal dari nenek moyang dulu ya keong buntat keong buntat seperti itu sudah terkenal sekali ya dulu saya juga pernah dengar waktu orang tua dulu cerita tentang hal keong buntat tapi belum pernah lihat wujudnya ya seperti itu alhamdulillah sekarang malah jadi sering-sering nyari-nyari barang-barang kayak gini ya seperti apa wujudnya? seperti ini ya ini guys ini adalah sebuah keong buntat yang bertapa di atas batu seperti ini ya ini sudah menjadi batu dulu guys ini sudah membatu atau memfosil ini umurnya sudah ratusan tahun bahkan jutaan tahun lamanya ya ini sahabatnya sungai Lukulokebumen karena ditemukan di sebelah barat dari sungai Lukulokebumen ini guys terjadinya samudera yang terangkat dan tersingkap itu adalah sungai Lukulokebumen di dunia penelitian ini umurnya sudah halah sudah jutaan tahun ya guys termasuk terangkatnya sungai Lukulokebumen ya samudera yang terangkat dan tersingkap itu umurnya sudah 50 jutaan tahun yang lalu seperti itu luar biasa ya percaya atau enggaknya ya seperti itulah di dunia penelitian memang umurnya sudah sangat tua sekali sungai Lukulokebumen itu terjadinya waktu jutaan tahun yang lalu seperti itu dulunya dasaran samudera yang terangkat dan tersingkap makanya kok ada batu rijang itu ya batu rijang yang merah hati itu loh yang pernah nonton video saya pasti sudah pernah saya terangkan itu loh itu kalau kita menyelam di dasaran laut itu antara 4000 meter kamu akan menemukan batu rijang yang merah hati itu yang besar di tengah sungai Lukulokebumen kok kenapa ada di sungai Lukulokebumen karena dulu adalah samudera yang terangkat dan tersingkap dulunya itu dasaran guys bawah laut itu bisa terangkat seperti ini menjadi gunung seperti ini termasuk ini yang saya tempati sekarang rumah saya ini dulunya dulu ada dasaran juga ya bawah laut seperti itu terendam laut ya terus terangkat dan tersingkap jadilah sungai Lukulokebumen ya guys itu luar biasa karena rumah saya di samping Lukulokebumen gak jauh paling saya kalau ini naik motor gak jauh dekat sekali dari sebelah parat rumah saya itu sudah sungai Lukulokebumen makanya saya sering nempak ikan di sungai Lukulokebumen karena ya sangat dekat sekali lah sungai Lukulokebumen dari rumah saya karena sebelah rumah saya itu sungai Lukulokebumen seperti itu ini wujudnya seperti ini guys nah ini ditemukan di sebelah barat sungai Lukulokebumen ini ditemukan di pegunungan pegunungan Kebumen atau ditemukan di sungai pegunungan Kebumen seperti itu wah nyombornya mantap jos ini mustika keong emas atau mustika keong buntet yang sedang bertapa di atas batu ini seperti ini ya nongkrong seperti ini guys Anda bisa lihat sendiri ini baru saya kasih minyak guys luar biasa ini prosesnya ya sudah lama sekali saya kasih minyak misik hitam ya siapa tahu ada penunggunya ya guys karena ini sudah di alam semesta ini cukup lama sekali ya di gunung di sungai pegunungan ya ditemukan di sungainya sungai pegunungan kan ada kan ya nah itu disitu nah ini umurnya sudah ratusan tahun jutaan tahun itu di sungai pegunungan di atas gunung itu luar biasa rata-rata yang ditemukan utuh itu di pegunungan guys ada juga yang di sungai Kulung Kebumen ditemukan ya ada yang utuh pasti ada cacatnya ada lukanya pecah atau patah gitu kan kalau di sungai karena kalau banjir terhantam-hantam batu gitu kan kalau di sungai pegunungan itu utuh karena tidak ada banjir di sana ya paling banjir-banjir kecil seperti itu ini seperti inilah yang disebut mustika keong buntet yang bertapa di atas batu kira-kira minat bisa langsung WA saya saja karena semua itu dimaharkan antik unik langka oke begitu saja dari saya Wato Haji terima kasih mustika keong buntet yang bertapa di atas batu ini luar biasa ini jos gandos karya alam semesta seolah-olah keong ini masih hidup dan ini sudah mati sudah jutaan tahun dan mengeras dan membatu dan menjadi fosil kalau di dunia penelitian itu adalah fosil keong seperti itu jos mantap mantap jos jos gandos monos monos selamat menikmati